Ayo Bu, kok Ibu bengong aja? Ibu nggak berkenan ya masuk rumah Igna. Ini kecil ya buat Mas Keanu, Bu. Ya Allah, enggak, 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 ya Allah, Ibu. Bu, kenapa? Nangis, Bu. Ibu nggak berkenan. Ya Allah, ya Allah. Iya, ya ampun. Jadi, Igna, Antik, bukan masalah kecilnya, bukan masalah ininya sih, enggak, Ibu, cuma kadang-kadang berpikiran. ini B3 nomor 16 ini udah bener kan B3 B3 nomor 16 nah ini nomor 10 ya kan ini dijual nih ya Oh bukan bukan berarti ini 12 nah itu tadi pojok tuh ya kan Oh oke 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 Assalamualaikum shalom nah ini bener ini bener ini Halo ya Allah Halo ya iya dong aduh ini kecil-kecil-kecil aduh 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 shalom shalom ya Allah akhirnya nyampe juga ya kok bisa tadi bu ini kapa tadi kesini ibu aku karena lihat yoyo nih jadi petunjuknya ya kan ya ampun lumayan sih nyari-nyari tadi tadi tuh panaskan bu ah ah yuk masuk bu masuk-masuk aduh ibu bangun aja masuk aja masuk masuk dulu ya udah apa-apa masuk-masuk kamu pakai aja tadi iya iya masuk bu masuk-masuk masuk masuk-masuk kok ibu bengong aja ibu nggak berkenan ya masuk rumah Igna ini kecil ya buat Mas Kiano ibu bengong nggak enggak 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 kenapa terus kenapa ibu enggak mau masuk eh masuk aja ini memang rumahnya begini bu tapi Mas Kiano happy kau bu waktu Mas Kiano di sini ya manufri ama mama no free mau happy dia happy tenang aja walaupun rumahnya kecil rumah Igna enggak happy di sini bu jadi nah jangan tersimbung nggak enggak bukan masalah enggak soalnya ibu lama banget di pintu kayak gimana kayak nggak berkenan masuk rumah Igna gitu enggak ibu cuman lagi berpikir Allah kok ibu jahat banget ya kok ibu kira-kira ibu tuh terus Kiano harus tapi nggak apa-apa nggak apa-apa ya happy kau di sini bu kayak di sini ini ini kan tempat tidurnya Mas Kiano dulu bu dia di sini nah kalau misalnya di di dalam dia kepanasan dulu kan nggak ada AC kan dikamar kalau dikepanasannya minta tidur disini nih ama no free berdua nih nih Ini masih ada ini tempat tidurnya iya ada kecil nah Terus kalau kesini akan bersih mama No free Mak 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 eh orang no free Apa kabar Aduh, sehat gak? Sehat Ya ampun Ayo Bu, minum. Ibu lo minum apa? Aduh, gak usah repot-repot. Paku ambil sendiri boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Ada. Gak apa-apa, ini saya ambil aja lah Bu. Gak usah, gak usah. Bu, kenapa nangis Bu? Ibu gak berkenan. Ya Allah, bukan. Gak berkenan. Ini... Kalau makan dia, kita pisahin piringnya Bu. Ya Allah, bukan. Ini bukan masalah alat makannya, bukan masalah tempatnya yang kecil. Enggak, ya Allah. Ibu tuh cuman gak tega aja gitu loh. Maksudnya Kiadu sampai... Apa ya? Enggak, enggak aku ambil minum dulu ya. Iya, ibu sama kita gitu. Enggak, pokoknya sama Iqna jangan khawatir. Bukan karena kecilnya, bukan karena innya. Enggak, ya Allah. Aku tuh... Ibu ini ngerasanya ibu gitu loh. Yang... Keterlaluan gitu loh. Sama Mama Nopri juga sama Pak Iqna gitu kan. Tenang, tenang Bu. Tenang, Mas Kiano kalau di sini happy. Mama Nopri juga bersih dia. Kenapa rumah saya selalu bersih Bu. Begitu juga di beli saya juga Bu. Mama kita, Mas Kiano baik. Jadi bukan gara-gara kecilnya atau bukan gara-gara... Enggak sih. Ibu tuh juga ngerasa gimana sih. Sebagai seorang ibu tuh ninggalin lama. Terus akhirnya kok Pak Iqna sama Manopri juga. Aku minum dulu deh ya. Oh iya. Di sini ya. Ini ibu, ada. Ada. Oh, oke. Enggak apa-apa ini ya gelasnya ya. Betul. Ayo Bu, kita ke depan aja Bu. Kita ke broli depan gitu. Iya, iya. Ya Allah. Enggak apa-apa ya. Kita ke depan aja ya. Ayo Bu. Nih, tenang aja Bu ini. Ini kan kamarnya juga agak bersih kok Bu. Walaupun kecil. Mas Kiano juga dulu nyaman di sini Bu. Oh ya Allah. Kamarnya kecil banget sih Bu. Ibaratnya gitu. Tapi bersih sih. Mama Nufri kan rajin Bu. Walaupun kecil juga. Tapi bersih. Mama Nufri. Yang penting sih. Kalau ibu tuh. Sedihnya karena bukan apa ya. Bukan karena. Nyaman kok Mas Kiano di sini Bu. Selama di sini dia happy. Kalau keluar. Iya. Kalau keluar juga. Pagi bangun itu. Langsung main raket di depan. Mama Nufri. Oh. Iya ya ampun. Jadi ikrati. Bukan masalah kecilnya. Bukan masalah ininya sih. Enggak. Ibu. Cuman kadang-kadang gak berpikiran. Selama ibu bertahun-tahun di dalam gitu loh. Terus Kiano kan. Tenang aja Bu. Kita sayang banget sama Mas Kiano. Mama Nufri apa lagi Bu. Mama Nufri itu kan seorang ibu ya Bu. Dia tuh sayang banget sama Mas Kiano. Asli. Hanya karena dia tuh gak mau kayak orang ngomong-ngomong. Kalau dia sayang. Tapi dia sayang banget sama Mas Kiano. Kalau di sini diperhatiin benar. Ditanya Mas mau makan apa. Terus piringnya ini Bu. Piring makan. Dipisahin sama Mama Nufri. Buat Mas Kiano sama kita. Dibedain. Jangan sih Ibu juga. Ibu kan di penjara juga. Makannya satu alat makan aja sih. Apa. Udah biasa dicampur-campur gak sih. Sebenernya Ibu tuh lebih. Apa ya. Perasaan Ibu mungkin. Karena Ibu terlalu. Nginget yang dulu kali ya. Oh iya. Udah lah. Udah gak usah pikir-pikir. Ayo kita ngobrol di depan aja ya Bu. Oh ini kamar. Ini ya. Ini meja belajarnya Mas Kiano dulu. Kalau Mas Kiano ke sini. Belajarnya di sini. Oh iya. Aku sempat lihat loh ada fotonya ini ya. Ada. Ini meja belajar. Kecil. Tapi yang penting dia mau belajar di sini gitu ya. Nah. Kalau selain belajar Bu. Kalau tidur nih Bu. Kadang-kadang kan. Kalau di dalam dia. Ini panas nih. Dia suka di sini ya manuveri. Terus ini kan saya ada tralis nih. Saya pasang tralis. Jadi sengaja dibuka ini nih. Kalau malam. Kalau malam. Ini aja yang dikunci. Oh. Ini aja dibuka. Jadi angin masuk. Kalau pakai kipas lebih dingin Bu. Kalau di sini kan suasananya. Kalau malam dingin ya. Kalau malam di sini suasananya bagus. Dingin sekali Bu. Dingin sekali di sini. Oke. Ayo Bu. Di depan aja. Biar adem yuk. Di depan aja. Iya ya. Di depan. Ini enak Bu. Apa namanya. Sini ya. Di depan sini. Oke. Ademan di sini-sini. Ibu duduk sini Bu. Sini. Ayo Bu. Sini. Wah. Enak banget deh sini ya. Iya. Kalau malam kita Bu. Ama Mas Kiano juga dulu. Kalau malam di sini. Nongkrong yang enak. Jadi nih. Kalau menok. Ya Allah saya tuh. Datang ke sini. Ini mau. Terima kasih. Terima kasih. Terus kebaikannya. Ama Nofri. Maikma juga. Sama Nofri. Mana Nofri. Nofri. Di sekolah dia Bu. Apa namanya. Di. Pantiasuhan. Santo Yusuf. Di Cipanas. Oh. Oke. Jadi sengaja itu Bu kan. Saya masukin Nofri ke Santo Yusuf itu. Karena di sana itu sekolahnya. Bu No Gadget. Oh. Jadi dia nggak ada main handphone. Mereka di sana itu fokusnya belajar. Jadi dari. Apa namanya. Peraturannya itu bagus banget di sana itu. Jadi kalau pagi. Mereka dibajibkan bangun jam 4. Oh. Terus. Jam 5 itu mereka udah. Pergi sembayang. Pergi berdoa. Di gereja. Nah jam 6 itu mereka sarapan pagi. Dan jam 7. Teratur ya. Teratur banget. Makanya kemarin. Begitu saya baca di brosurnya. Teratur banget. Makanya saya masukin dia ke sana. Walaupun memang. Awalnya saya sama mamanya kan. Sedih juga. Sedih. Sedih juga. Aduh jadi. Saya nih ik sebenarnya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Karena. Apa ya. Saya tadi pertama-tama. Bukannya. Nggak mau masuk. Karena kecil atau apa. Aduh ik. Pasti sama Nofri juga tau. Kalau di pejara itu. Bahkan jauh lebih kecil. Dan bakal jauh lebih ngerapin. Iya. Emang tadi kita pikir aja gini. Kayaknya ibu Mak. Iya. Karena rumah kita kecil. Kayaknya nggak berkenan banget. Mungkin ibu dulu ingat waktu Mas Kiano di sini. Iya. Rumahnya segini kok. Anak saya bisa di sini. Tapi saya sama mama Nofri. Sayang banget sama Mas Kiano. Terutama ini mama Nofri ibu. Dia sayang banget sama Mas Kiano. Iya. Sampai-sampai dia ngomong. Nanti kalau saya sukses. Mama Nofri tinggal bareng sama saya ya. Ini saya tuh apa ya. Maksudnya Mba Nofri. Ketika masuk ke sini kan. Kebayangnya kok. Gara-gara saya. Terus kiano tuh harus kelempar kemana-mana kan. Dari sini. Terus ke Ustaz Fahmi. Terus pernah ke Ustaz Dadang juga ya. Di Cipanas juga. Panas tuh. Ada ke Ustaz Bobi juga. Ustaz Bobi. Ya. Itu di Cisaru. Saya tuh kayak ke ibu nggak berjaga benar gitu loh. Saya ngerasa. Gara-gara. Semua orang itu sayang sama Mas Kiano. Termasuk istri saya ini sayang banget dia. Mama Nofri sayang banget. Seperti anak sendiri ibu. Lihat aja kalau dia telepon. Kalau dia video call atau telepon. Halo Mama Nof. Jadi dia kayak apa namanya. Ngebatin rasa kalau dia. Ngebatin ya. Dia tahu kalau orang sayang sama dia. Cuman kan yang saya nggak pernah terpikirkan adalah. Mama Nofri itu. Bahkan mendukung Pak Igna gitu. Artinya gini. Kan Igna itu kan tinggal sama Kiano itu dari Senin sampai Sabtu. Jarang pulang. Maksudnya. Mama Nofri itu nggak marah gitu loh. Ya Allah. Artinya Mama Nofri itu. Nggak sama sekali. Yang berapa tahun itu. Yang saya ingat itu kan. Nofri sama mamanya. Tiap Sabtu mereka pulang sekolah nih Nofri. Tiap Sabtu baru kesana nyusulin saya sama Mas Kiano kan di apartemen. Iya. Senin pagi Nofri berangkat dari apartemen itu jam 4 bu. Iya. Jadi saya pagi-pagi itu. Saya tinggalin Mas Kiano sebentar. Atau kalau nggak saya pesan gerab. Di atas tinggalin Mas Kiano. Saya pastikan mereka di gerab ke Cawang. Mereka kan naik kereta dari Cawang. Oh mereka naik kereta dari Cawang ya. Tapi dari Belesa itu mereka naik kereta ke stasiun Cawang. Dan itu rutinitas mereka. Mama Nofri sama Nofri itu. Tiap Sabtu itu habis sekolah Nofri. Mamanya kan kalau dari sini. Kalau jemput Nofri udah sekalian bawa tas. Mereka nyusul. Saya lo nggak pernah bisa ngebayangin gitu. Mam Nofri artinya gini. Pasti setiap istri pengen suaminya ada terus kan. Iya Bu. Dan sementara Mama Nofri itu mengikhlaskan. Ikhna itu untuk jagain Kiano. Bahkan dari Senin sampai Sabtu. Dan nggak pulang-pulang kan. Waktu dia pulangnya kan. Hanya Sabtu ke Minggu gitu kan. Itu karena Mama Nofri kan sering curhat sama saya. Dia bilang. Mbak kasihan itu Mas Danu. Udah lah. Nggak apa-apa. Masuk pulang. Iya. Nggak apa-apa. Sama Nofri di sini. Nggak apa-apa. Katanya yang penting. Kita bagi tugas Bapak di sana jagain Mas Kiano. Akhirnya waktu itu. Terus ini kan nggak ada yang jagain Kiano. Saya bilang. Nggak ada yang jagain Kiano kalau Sabtu Minggu. Ya udah nggak apa-apa. Kita yang datang ke sana. Akhirnya tiap pulang sekolah itu yang Sabtu. Sabtu sore itu Nofri sama Mama nyusulin ke sana. Naik kereta mereka. Kadang-kadang saya Mama Sekiano kan jemputin di stasiun. Apa nggak pernah kebayang tuh. Soalnya istri. Iya. Mau melepaskan suami untuk ngurusin anak saya gitu loh. Ya Allah kan. Rasanya kan nggak enak banget. Saya sebagai Angelina Sondak gitu. Sekarang. Apalagi saya tahu dulunya ibu. Terus kalau mungkin saya pada posisinya Mama Nofri. Kan saya bisa bilang. Kamu kan sebagai suami kan harus sama. Lebih kepada anak dan istri terlebih dahulu. Tapi kan Mama Nofri ini kayaknya. Mengikhlaskan Pak Iqna tuh untuk merawat Kiano. Untuk ngurusin saya. Bahkan tuh. Pak Iqna kan yang. Juga nge-packin baju-baju saya. Kalau misalkan. Lu diantar kelapas. Bahkan sampai. Mau dari. Jalanan dalam. Mau dari pakaian dalam. Karena. Nggak ada yang ngurusin saya kan. Saya boleh tern SAT. Kalau ingat. Yang ternyata. Saya mau dedi. Ketika ngingat. Yang begitukan sedih. K trans. Ya benar. Ya benar. Ibu itu bersyukur banget. Alhamdulillah. Ada orang. Yang Tuhan kirimkan. Yang mau dengan sepenuh hati. Ngerawat Kiano. Apalagi Mama Nofri. Yang mau. Bahkan mau berkorban. Istri dimana kan mau berkorban artinya kan Itu suami saya Terus ada anak-anak juga Tapi malah memanofri itu yang bilang ke Pak Igna Udah kamu ngurusin Kiano 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan akan ada orang seperti ini Ya Allah kamu harus sayang banget Yang saya bilang bu Rezeki yang Tuhan berikan kepada saya itu istri Itu yang rezeki yang paling besar Karena saya juga banyak pengalaman Kayak kakak-kakak saya Kalau mereka pulangnya telat aja udah marah-marah Tapi kalau istri saya dia yakin 100% Iya dan bahkan kadang-kadang kan maksudnya Pak Manof Kadang-kadang Kiano kan mungkin ada Kadang-kadang mungkin dia lagi karena dia sedihnya Terus dia ada marahnya ke Igna gitu kan Ya Allah Saya tuh Apa ya Iq ya Nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali Makasih Mama Nofri Sudah sianggain Kiano juga Terutama menjaganya dalam arti Ya udah Pak Igna tuh ngurusin anak saya gitu kan Ini kan bukan cuma 10-12 tahun Mama Nof kan artinya Dari belum ada yoyo kan Sampai maksudnya ada yoyo Mama Nofri mau Makanya sekarang saya bilang Nah Ibu udah bebas Kamu pulang setiap jam 5 jam 6 Aku pulang ngurusin warga kamu dulu Kata kamu udah kebanyakan ngurusin Ibu Makasih Ibu Sekarang waktu ya kamu buat ngurusin istri kamu Ngurusin anak-anak kamu gitu Bahkan kan saya sedih loh Ketika Igna bilang Gak apa-apa Nofri saya asramakan aja Biar saya tuh bisa fokus gitu Gak apa-apa Gak bisa saya ucapkan Dengan kata-kata lagi Gitu Gitu yang paling penting juga Ketika Igna ingat gak waktu Ibu bilang Kayaknya Ibu gak sanggup deh bayar ganci Igna Iya Ibu ibu kasih pilihan ibna nggak apa-apa deh saya waktu itu ibu nggak gajiin saya itu kan saya banyak sampingan di luar juga kayak saya jual mobil apa gitu itulah yang orang lain nggak tahu Bu tapi saya kan tetap mau menunjukkan ke orang bahwa hidup saya itu stabil itu bersyukur karena punya suami seperti Pak Ibna jadi ada ketika ibu tuh nggak punya duit bulan pertama bulan kedua dan nggak punya duit juga mulai ini udah dua bulan nggak gaji saya ingat itu ketika ibu jualin emas itu suruh saya terus dari hasil jual emas itu berapa ya 18 juta kalau nggak salah ibu bilang ini baru saya kasih ganti kamu itu saya nggak lupa sampai sekarang saya mau nabrik tuh mau gitu kelang-kelangnya ibu ada berapa itu suruh saya jualin di Blok M itu di toko emas iya karena emang waktu itu kan lagi nggak punya duit ya terus aku bilang maiknya ibu bilang iq tapi kan kamu harus bayar listrik harus bayar ini nggak apa-apa ikhna mau cari kerja yang lain tapi suaminya memanofri ini ini luar biasa ngerti ya sampai tiga bulan baru kita jual emas ya itu ya udahlah cari aja lah emas yang ada dimana gitu kan yang belum pakai terus dijual dan ikhna jual terus baru mau kasih gaji itu kaya si ikhna pernah cerita saya bilang sabar aja pasti ada jalannya gitu saya bilang iya yang penting kita sehat semua cuman itu sih yang jangan lupa berdoa itu aja sabar saya bilang saya nggak butuh apa-apa harta dari papa ya penting papa sehat kita sehat udah itu iya loh itu aja mulia iya sangat mulia loh hati yang manofri loh itu aja kita mah nggak butuh apa-apa nggak usah dengerin omongan orang kok masa kerja sama orang hebat kok nggak ada duit dengerin orang istri selalu ngomongin gitu orang ngomong ya kita dengar telinga sebelah keluar telinga sebelah itu yang penting kita berdoa sehat sabar pasti ada jalan dan itu sportnya nggak pernah ngebayangin loh hatinya manofri ini untuk bisa menerima loik kamu lebih ikna juga ini tipe laki-laki yang sangat inget keluarga soalnya monok dan pengabdiannya luar biasa kesetiaannya bahkan ketika saya jatuh aja iya makanya aku sekarang bilang iya udah yang penting anak-anak kamu insya Allah tuh ibu ada rezeki sekarang kan ibu mau anak-anaknya sekolah yang bener terima kasih banyakmu karena anak-anak kamu juga itu ada anak-anak saya juga karena dan itu pun saya udah ceritain ke istri saya bilang ibu udah bilang yang penting kita kasih pendukungan ke nofri sama yohana ibu kalau ada rezeki pasti untuk nofri sama yohana ibu kamu harus siap bantuin kita tapi saya bilang sama istri kita jangan minta instan di ibu kita minta itu ibu sehat ibu usahanya lancar pasti kita petik kebahagiaan saya yakin itu saya bilang sama istri saya yakin udah mama jangan minta instan sekarang kita misalnya kepengen apa gak usah kita yakin bahwa suatu saat ibu ada rezeki pasti kebahagiaan amin amin itu itu banget itu saya bilang istri jadi memang waktu itu benar-benar gak ada mama ibu juga udah bilang sama ikna tuh sampe iya tapi gak pernah mau minjam ke orang karena ibu bilang takutnya nanti jadi bahan bang kita benar bu waktu susah gitu iya benar kalau saya itu ibu selalu untuk usaha di depan orang tuh bahwa kita itu tidak apa apa tidak ada apa apa hal kita udah hancur ya ibu iya iya Terus apalagi ya Ibu waktu itu, Ibu tuh sempat sedia pas Keanu tinggal disini tanyain, Keanu gimana gitu, kata ikna happy-happy aja Keanu Pokoknya kalau pagi, mereka bangun pagi, kan kalau di apartemen itu bangunnya telat, tunggu dibangunin, kalau disini cepat bangun, ayo kita main raket yuk, jadi main raket Main di depan, di teras, jadi kalau pas liburan, ya liburan, ya liburan, pas liburan, iyo Ibu kan kadang-kadang Nofri yang kesana sama mamanya, kadang-kadang mas Keanu bilang, jangan apa ikna, mending kita kesana yuk, saya pengen main di depan situ sama Nof, kalau pagi-pagi Ya ampun, makanya saya tuh segimana-gimana ya sama Nof, karena saya yakin tuh Tuhan yang mengirimkan mama Nofri dan ikna gitu saya Ikna ini kan udah lama kerja sama saya, dari kakaknya sampai ke iknanya, gitu, jadi dari saya masih lajang, sampai akhirnya saya menikah, sampai Mas Haji meninggal, sampai sekarang Dan saya bilang, kamu tuh bukan sopir saya, kamu tuh udah sanggup sebagai keluarga, benar-benar kita saling bantu Terima kasih juga Bu, itu yang ini, ibu seringkali dan opa pun seringkali bicara begitu ke saya Ikna kamu bukan sopir lagi ya, kamu anggap saudara, tapi, memang ikna kan banyak kekurangan ya Bu Banyak banget kekurangan terhadap ibu, terhadap opa, opa juga, ya itulah ikna Bu, selebihnya itu Ya Allah, manusia itu kan gak ada yang sempurna ya, tapi ketika orang itu mau setia, disaat bosnya itu gak mampu gaji Iya Wah, saya tuh, banyak, namanya orang udah lapar kan pasti mau cari kerja yang lebih Bahkan ikna kan pernah ngomong tuh, saya tau tuh ikna ditawarin sama temen saya tuh gaji, wah kan dua kali lipat Saya bilang, ini kelapa-kelapa kalau emang ikna gak bau Tapi abis ikna berlain, enggak Bu, saya mau cekian Tapi itu dia Bu, saya yakin itu karena saya yang ngurus anak diantin itu, ada aja raja gitu Kadang-kadang dari kampung nih banyak, eh carikan saya mobil ini, carikan saya Innova, carikan saya Avanza, carikan saya Hilux Itu kan yang dibutuhin sama orang kampung, itu dari situ saya banyak dapat, tapi walaupun ibu itu loh Bisnis itu Kadang-kadang, kayak waktu berapa bulan itu kita collab banget itu, saya dari situ, itu karena saya yakin, nah ini saya bilang, jalannya Tuhan ini Karena saya hulus ngurus anak yatim, misalnya Iya, dan bakal ada satu saat tuh, bahkan ikna yang beliin makanan Kian waktu itu, ya kan? Iya, 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 iya Nah, saya beliin makanan apa, tapi kan kalau saya beliin makanan dia gak pernah saya ceritain ke ibu, iya Iya, iya Iya, dari ibu masih hamil juga kan, dari saya masih lajak, jadi ikna itu kita ngantrein Kianu kan ya terus ya, setiap Sabtu, Minggu tuh dia sekolah Pokoknya dari sekolah yang dia masih kecil banget itu, yang saya ingat itu yang di Trogong ya ibu Iya, iya Pertamanya sekolah kan di situ dulu Iya, ibu Enggak, menggapuh umur seumuran dua tahun atau setahun lebih gitu ya ibu ya Iya, terus dia gimana ya ibu waktu masih kecil itu pas ibu ditahankan dia sedih banget? Iya Enggak, kalau pertama itu waktu ibu ditahankan, memang dia belum tau banget kan Kalau ibu itu ada kena masalah gitu kan, dia nggak tahu. Dia selalu nanya, Pak Ikinang, mana Mami? Iya, yang itu yang saya sedih banget itu, Bu. Ada saya itu dia nanya begitu, sampai saya nangis aja. Mami itu banyak kerjaannya di kantor, makanya dia nggak pulang-pulang. Kok tiap hari kerjaan terus? Ya iya, Mami kan dipercaya orang, Noski. Jadi dipercaya sama negara. Itu aja yang saya kasih tau. Kalau ke Manofri, Kianu nanya gimana? Itu aja, paling ngomong Mama Nof, jangan lupa ya main kesini gitu. Kalau Sabtu sama Nofri gitu. Dia nanyain ibu juga ya? Iya, nanya ibu juga. Pas sama Pak Iqna itu ada saya nanya itu. Nanyainya gimana tuh Mama Nof? Ya nanya, Mami kok nggak pulang-pulang gitu. Itu, kalau kita ingat lagi, ya sedih banget. Yang paling kita sedih itu, ketika dia selalu nanyain ibu. Dan kita, untungnya kita semua itu kompak. Sama Neni dulu juga kompak. Nen, kalau Mas Kiana tanya lagi, bilang aja sama, kita satu suara. Ya, bilang aja ibu lagi banyak kerjaan di kantor. Aduh, tapi kita bersyukur ya Iqna. Akhirnya terlewati juga. Juga, iya ibu. Benar. 10 tahun itu. Pokoknya inti ibu, yang penting sekarang kita mah sehat. Urusan kedepannya gimana-gimana mah. Yang penting intinya sehat dulu aja sih. Iya, iya iya pasti ada. Tapi Iqna nih yang suka ngingetin saya, Ma Nof. Ya ibu jangan terlalu capek, jangan terlalu kerja keras. Iya. Mari-mari kan ibu semenjak dari dalam. Mungkin tidur, yang saya ceritakan. Ibu tidur malam terus. Ya, makanya saya bilang ibu. Saya bilang ibu, kesehatan itu nomor satu. Betul. Ya. Untuk sekarang kan kue udah ada yang bikin. Udah dulu kan pertama bikin resep dulu, Ma Nof. Namanya seri yang halal. Itu kan memang tetap keras ya Iqna. Benar. Nah, kalau dulu kan mungkin beda kali Iqna. Ibu cuma tinggal telepon sana-sini. Ini kan istri suka lihat. Pak, aku jam 12.00. Bapak HP-nya kan masih online. Ya ibu belum tidur. Ibu kerja di tapur sama kita. Bikinin kue, bikinin ayam apa aja. Jadi saya itu kadang-kadang jam 10 malam kalau ibu bilang, Iqna beli ayam. Ya udah, saya lari ke pasar beli ayam dulu. Buat pesanan kalau ada pesanan. Jadi, Ma Iqna ini akhirnya sudah tidak lagi hanya sebagai sopir, Ma Nof. Pekerjaannya ya. Udah pokoknya tukang nyetrika. Baju aku, baju kyanu. Udah ngopel, udah ngurusin ayam-ayam. Makanya... Ya Allah, aku juga selalu berdoa mudah-mudahan Iqna itu nanti diberikan keluasan riski. Mending anak-anak itu bisa berhasil di kemudian hari. Dan terutama buat Ma Nofri itu saya datang kesini khusus itu. Pengen ngerasain Iq. Naik kereta, terus ngojek. Biar saya juga tahu bahwa pengorbanannya Ma Nofri dan Iqna itu buat Kyanu itu bukan main-main ternyata kan. Benar-benar dari hati, Bu. Terima kasih, Bapak Nof ya. Mas Kyanu udah anggap kita iya sebagai anak gitu. Iya loh. Ma Nofri itu, Bu, benar-benar sayang banget sama Mas Kyanu. Dan Mas Kyanu, Mas Kyanu sendiri pun ngerasa bahwa Ma Nofri itu sayang banget sama dia. Gak usah gitu loh, gak cuma sama Nofri. Nofri-nya aja kalo ngajarin Kyanu sekolah. Nofri ya, Nofri itu luar biasa loh. Iya, Bu. Untuk pelajaran Nofri sih lumayan. Kemudian kadang-kadang dia suka cari kerama saya. Pak, ya giliran saya mampu kok papanya kayak begini. Dia kan waktu itu kepengen. Kalau di sini kan saya ngambilin dia les bahasa Inggris ya, Bu. Maksudnya dia, Pak, emang gak ada tingkatan lagi ini bahasa Inggrisnya. Kata teman saya itu ada di Depok. Nah, saya bilang, Nah, Bapak bisa aja. Cuman kan kamu ke Depok itu kan transportasinya. Itu kan nanti Papa sewa gojek lagi. Misalnya bayar lesnya sekian. Belum, Papa hitung gojek. Gojek PP aja udah berapa tiap hari. Iya. Kalau di sini dia kan bisa jalan kaki. Dia potong lewat kampung. Anak-anak saya biasa loh. Tapi pasti itu anak jadi anak yang sukses. Dia jalan kaki. Tanjakan itu. Dia kalau saya pulang nih bukan naik motor. Pak, mau tahu gak? Kenapa? Jalan yang dede tempuh ke les? Sekolah. Apa mau tahu gak dimana? Ke sekolah juga jalan kaki, Bu. Ya ampun. Tapi itu anak udah pinter ya. Terus sabar ngomong Kiano kan. Dia sabar temenin Kiano ya. Iya, Bu. Jadi gitu eh. Akhirnya saya sampai juga ke rumahmu ini. Terima kasih gua. Saya bilang, waduh jangan-jangan karena saya gak masuk kerja kepada nyusun. Jadi sekarang nanti mau manufri sama ikna tuh udah bisa punya waktu bersamaan lagi. Lebih banyak kan sama Yoyo. Istri juga kaget temen. Sekarang kok pulang cepat ya. Ibu udah bilang ya. Tugasmu 10 tahun udah selesai ngelayani saya sampai dengan mahal. Oke. Tugasmu sekarang ngelayani istrimu. Dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi kamu baru ada di apartment. Iya. Jadi pokoknya rukun-rukun terus ya. Ikna ya. Waduh ya. Terima kasih banyak. Dan sahabat Kemak tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain Tuhan pasti akan memberikan orang-orang untuk menemanimu di saat-saat tersulit sekalipun. Saya tidak pernah komplain untuk rumahnya apa itu kecil apa itu besar karena saya sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara. Tetapi yang saya tangisi tadi adalah betapa saya tidak bisa menemani Kianu dan akhirnya Kianu harus terlempar kesana kesini tinggal dimana-mana. Tapi saya juga bersyukur ketika air mata saya tadi mengalir saya mengatakan kepada Allah bahwa Allah luar biasa. Allah telah memberikan saya orang-orang yang menjaga dan merawat Kianu termasuk Ikna dan Mama Nofri. Dan kita perlu belajar dari sosoknya Mama Nofri yang begitu setia bahkan memberikan waktu untuk Ikna menjaga anak-anak saya. Dia sudah menepis semua keegoisannya untuk bersama dengan Ikna dari Senin sampai ke Sabtu. Dan hanya dengan Ikna hari Sabtu sampai ke Minggu saja karena mereka harus ke gereja. Nah dan selebihnya Mama Nofri juga mengikhlaskan Ikna untuk mendidikasikan dirinya untuk merawat saya dan merawat Kianu. Terima kasih ya Ikna. Semoga Tuhan memberkati rumah ini dan terus kita ini sudah seperti saudara ya. Oke jangan lupa kita subscribe, like, komen, dan share Kema Entertainment ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Makasih ya Mama Nofri ya. Waduh luar biasa lu. Makasih lu. Bener-bener. Sama-sama Bu. Bersama Kebock Tunisi. Apasih lu. wantongur. Minitanement kuasa.